Intro Seorang pria berinisial FF berhasil diamankan oleh petugas res narkoba Polres Tabes Medan karena kedapatan akan menyelundupkan narkotika jenis sabu. Pria sal Aceh ini nekat menyelundupkan barang haram tersebut karena tergiur dengan iming-iming upah sebesar 2 juta rupiah yang akan diterimanya jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Penangkapan atas tersangka FF ini bermula saat petugas kepolisian mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi narkotika di seputaran Masjid Raya Medan. Mendapat informasi tersebut, petugas kemudian langsung menuju lokasi dan membuntuti pelaku yang mengendarai sepeda motor miliknya. FF kemudian berhasil ditangkap di wilayah Simpang, Juanda. Setelah digeledah, dari dalam jog motor miliknya ditemukan barang bukti berupa 2 kg sabu yang terbungkus rapih di dalam kemasan bungkus teh Cina. Pada petugas, tersangka FF mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang. Narkotika yang disinyalir asal Malaysia tersebut rencananya akan diselundupkan ke Aceh. Dan hingga saat ini tersangka masih mendekam di ruang tahanan Polres Tabus Medan untuk menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. 7 Januari kemarin, pemerintah kita mengambil informasi kenaganya transaksi di sekitaran masjid raya. Di situ barang diterima oleh yang bersangkutan. Setelah itu diikuti oleh yang kutu kita ditangkap, bersangkutan ditangkap di Simpang, Juanda. Bersangkutan pada saat itu menaiki sepeda motor. Jumlah barang bukti, Pak? Barang bukti ada handphone 2 unit, sepeda motor 1 unit, sabu seberat 2 kg. Rencana menibu kemana, Pak? Untuk pengakuan dari yang bersangkutan, rencana mau dibawa ke Aceh. Tersangka ini kurir, Pak? Ini yang masih kita kembangkan. Tugaan sementara di? Warga dari manda Aceh juga. Iya. Ada informasi dari jaringan Malaysia medan Aceh. Berapa kali, Pak? Ya, berapa kali? Pengakuannya baru sekali ini. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam, Tribrata! Kup. bagaimanaasi